Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Saleha untuk episode yang akan datang Ya dimana di episode yang akan datang Kita akan melihat bagaimana Nando, Dani, Saleha dan juga Intan Yang akhirnya mereka akan pergi berempat untuk makan ya kawan-kawan Sekaligus untuk mempererat hubungan mereka yang akhirnya telah kembali membaik Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini memang hubungan Saleha dan juga Intan Akhirnya perlahan mulai membaik Semua itu terjadi karena Saleha akhirnya tahu bahwa selama ini Nadia adalah dalang dibalik semua kekacauan yang terjadi Terhadap hubungan keluarga Nando dan juga Dani Ya ada yang memanfaatkan situasi ini Atau bisa juga disebut dengan memancing di air yang keruh Namun untung saja hal ini tidak berjalan sesuai rencana Nadia Karena Saleha dan juga Intan akhirnya telah resmi perbaikan Ya bahkan di episode sebelumnya saja Dani terlihat sangat khawatir ya kawan-kawan Apabila Intan melakukan sesuatu yang buruk kepada Saleha Karena Dani memiliki amanah untuk tetap menjaga kebahagiaan dan juga keselamatan dari Saleha Ya disini sepertinya banyak sekali para fans dari Dani ya kawan-kawan Yang selalu menantikan adegan-adegan Dani bersama dengan Nando, Saleha atau bahkan dengan Intan Ya mungkin banyak yang menginginkan Dani lebih berperang terhadap hubungan Nando dan juga Saleha Ya namanya juga pemeran pembantu ya kawan-kawan Dimana Dani dan juga Intan memang dipersiapkan untuk selalu membantu Nando dan Saleha Banyak sekali yang request tentang adegan-adegan dari Dani ya kawan-kawan Bahkan ada salah satu penonton yang request agar satu episode itu full dengan episode keluarga Dani ya kawan-kawan Karena memang keluarga Dani juga cukup menarik untuk kita saksikan Beberapa hari terakhir ini memang permasalahan yang datang dalam kehidupan Saleha itu benar-benar sangat besar ya kawan-kawan Bahkan permasalahan itu pun datang bertubi-tubi Hingga penonton pun terlihat bosan ya kawan-kawan Melihat kejahatan-kejahatan dan juga kejahatan yang terjadi terus-benerus Para penonton selalu dibikin spot jantung dengan adegan-adegan yang mendebarkan itu ya kawan-kawan Sehingga tak heran jika tak sedikit dari para penonton yang request untuk disisipkan adegan-adegan romantis Antara Saleha dan juga Nando di tengah-tengah peristiwa atau permasalahan yang sedang mereka hadapi Karena memang sejak adanya permasalahan ini Saleha dan juga Nando terlihat jarang sekali bermesraan romantis Atau bahkan sekedar untuk melakukan candaan untuk membuat Saleha tertawa Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya disini Mimin mencoba untuk memprediksi hal-hal atau kemungkinan yang bisa saja terjadi Di episode yang akan datang Dimana nantinya Setelah Nando dan juga Saleha akhirnya memaafkan Intan dan hubungan mereka pun akhirnya baik-baik saja Nando pun meminta maaf kepada Dani Atas semua hal yang Nando lakukan kepada Dani Nando tahu bahwa Intan itu dimanipulasi oleh Nadia Namun Nando malah justru marah kepada Dani Sehingga Nando meminta maaf atas hal itu Dan sebagai permintaan maaf Nando akhirnya mengundang Dani dan juga Intan untuk makan bersama Ya jadi nanti ceritanya ini akan menjadi double death pertama bagi mereka Ya ini bukanlah sebuah hal yang diinginkan oleh Nadia ya kawan-kawan Karena Nadia pasti selalu ingin mereka berempat itu saling bermusuhan Namun pada akhirnya mereka itu tahu bahwa Nadia adalah otak dibalik semua ini Dengan bertemunya Nando, Dani, Saleha dan juga Intan dalam satu meja Mereka akhirnya saling memaafkan satu sama lain Dan mereka juga menyusun sebuah rencana untuk membongkar kejahatan Nadia Ya disini kita bisa melihat bagaimana Dani yang benar-benar terharu ya kawan-kawan Karena Dani akhirnya berhasil untuk memperbaiki hubungannya dengan Nando dan juga Saleha Intan juga akhirnya telah sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Nadia Disini lagi-lagi Dani menjelaskan kepada Nando, Saleha dan juga Intan Bahwa perasaan Dani kepada Saleha itu bukanlah sebuah perasaan cinta Melainkan karena Dani ingin melindungi seseorang yang sangat kakaknya cintai Bahkan hingga akhir hayatnya Wah, kalau gini kan jadi yang nonton makin semangat ya kawan-kawan Yang nonton makin senang dan makin penasaran Kira-kira hal apa saja yang nantinya akan mereka lakukan kepada Nadia Karena pastinya Intan akan selalu berpura-pura bahwa dirinya masih terpengaruh dengan perkataan Nadia Nah, tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah, Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh